Hai Assalamualaikum salam sehat YouTube ketemu lagi dengan channel Radal05 kali ini saya akan mempraktekan cara membuat soft circuit protection yang digunakan untuk tegangan dan arus berapapun yang pasti cara kerjanya sama kalian lihat outputnya 1,3 volt tanpa beban saya coba short ini ground ini positif saya short ya sudah off dan catu dari trafo masih tetap on ini indikatornya yang diputus hanya tegangan yang ke IC regulator dan indikator display dan untuk menghidupkan kembali saya tekan sakla on saja ya sudah on normal kembali Oke akan saya coba dengan beban yaitu lampu motor 12 volt saya tutup dahulu agar tidak silau tegangan outputnya saya buat 12 volt sudah 12 volt saya coba ya sudah hidup dan arusnya terbaca 0,65 ampere Oke saya coba short saya sambung ke ground lalu saya short ya mati dan untuk menyalakan lagi saya tekan saja saklar on dan nyala kembali normal ingat yang diputus hanya indikator ke regulator ini indikator supply dari trafo ke IC regulator dan ini indikator supply output bagaimana rangka enak sebelumnya kalian jangan lupa untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe bila kalian ingin berlanggan secara gratis klik yang bernama lonceng oke rangkaian ini saya beri nama arus protektor saja atau short circuit saya menggunakan relay yang ada saja 12 volt yang penting tegangan relay harus dibawah tegangan trafo yang kita gunakan karena tegangan dari trafo saya ini 40 volt jadi untuk membuat tegangan 12 volt relay saya gunakan jenner saja dua buah karena jennernya saya ambil dari charger bekas bila kalian menggunakan relay 5 volt jennernya cukup satu buah saja dan beberapa resistor nanti di akhir video baru ketahuan banyak dan ukuran yang saya gunakan karena saya juga baru membuat atau karena ini 40 volt saya gunakan resistor 2k2 Ohm saja mungkin tiga atau empat buah oke agar kalian paham saya gambar satu persatu saja relay 12 volt ini dioda pengaman dapat kalian gunakan satu N4007 yang umum saja kemudian disini saya pasang jenner dua buah agar mendekati 12 volt ingat karena jenner pada charger biasanya 5,1 volt ini ground Oke saya lepas dahulu jennernya dari charger bekas ini jenner yang akan saya ambil yang satu lagi ini beda-beda sedikit tidak masalah yang penting jenner oke saya lepas kedua-duanya lalu kedua jenner saya sambung secara seri kalian perhatikan ini dioda pengaman sudah terpasang dan perhatikan gelang jennernya jangan sampai terbalik Hai arahnya sama dengan dioda pengaman lalu saya solder pada relainya kemudian saklar relainya ini normali close normali open dan akan saya pasang dioda indikator on dan indikator short circuit dan ini saya beri resistor 2 kilo ohm saja karena ini 40 volt DC ini red indikator short dan ini blue indikator normal ini saya beri 2k2 saja agar arus selesai di bawah 20 miliamper kemudian saya solder anoda led biru ke normali open lalu saya solder anoda led merah ke normali close lalu kedua kaki led katoda saya gabung dan saya beri resistor 2k2 ohm ke ground seperti ini kemudian pada normali kemudian pada normali open saya beri resistor 2k2 ohm ke gabungan katoda gabungan led pengaman dan zener saya perkecil dahulu saklar tetap rilai kalian hubungkan ke output penyarah positif dan ini ground regulator ini 40 volt DC kemudian saya beri kemudian saya beri saklar on disini saja resistor dan saklar ke VCC penyarah namanya saklar on saja nilainya ini 2k2 ohm saya solder untuk kabel ke positif penyarah dahulu kemudian kabel untuk negatif atau ground kemudian saya pasang saklar on nya saya solder dahulu dengan resistor 2k2 ohm dan satunya ke VCC selesai selesai hasilnya akan saya lem di atas trafo saja agar mudah terlihat sebelumnya kalian lepas dahulu tegangan input regulator yang awal lalu saya solder ke ground dan positif juga saya solder kemudian input regulator ya saya sambungkan ke normally open selesai selesai kita lihat hasilnya ingat jangan lupa kalian recheck kembali sebelum mencoba ini saya masukkan ke 220 volt AC ya sudah hidup kalian lihat indikator penyarah on tapi indikator output masih off sengaja display nya saya buat off saja agar lebih terlihat bila off kelihatan jelas kah oke untuk meng on kan nya tekan saja saklar on saya tekan ya sudah on dan display nya on ini regulator saya coba tidak begitu jelas saya ganjel dahulu ya sudah jelas kalian lihat tegangannya 1,33 volt tanpa beban akan saya coba shortkan ini ground ini positif saya short ya otomatis display off dan indikator short on dan indikator catu masih tetap on dan untuk menyalakan kembali kalian tekan saja saklar on saya tekan ya sudah nyala dan normal kembali oke akan saya coba dengan beban saya coba dengan lampu motor saja negatifnya ini negatif dan ini positif saya tutup dahulu agar tidak silau tegangannya saya set dahulu di 12 volt oke 12,1 volt DC saya coba sambung ya sudah hidup terbaca arusnya 0,65 ampere lalu akan saya coba short kabelnya mana yang buaya saya sambung ke ground kalian lihat akan saya short ya sudah otomatis off dan untuk menghidupkannya kembali saya tekan saklar on dan display nyala kembali jadi saya buat untuk catu dari penyarah tidak off yang diputus yang diputus hanya supply ke regulator oke saya short lagi kalian perhatikan ini kalian perhatikan indikator keduanya oke oke saya tes tegangan terkecil 1,33 volt 1,33 volt saya coba short ya sudah off ya sudah off satu lagi resistor pada saklar satu lagi satu lagi resiko pada saklar saya ganti karena menggunakan 2 k2 ohm relay tidak bisa on saya ganti dengan 1 kilo ohm sepertinya sudah benar ini 4 full volt DC dan ini ke output regulator sederhana bukan rangkaiannya oke mudah-mudahan kalian paham jika kalian masih ragu-ragu kalian komentar saja pasti saya balas terima kasih telah berkunjung wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati